Haji Ramalansia masih menjadi tema pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tahun ini pemerintah memberangkatkan 241 ribu jemaah haji dan 21 persen atau sekitar 45 ribu jemaah merupakan lansia berusia di atas 65 tahun. Sejumlah ikhtiar dilakukan pemerintah untuk melayani jemaah haji dari mulai menempatkan di kursi prioritas saat penerbangan, penyediaan kursi roda, makanan dengan munuh khusus, penempatan kamaran di lantai bawah, serta pendampingan dari petugas haji. Pelayanan prioritas diberikan kepada jemaah haji lansia sejak di tanah air saat berhaji hingga kembali pulang ke Indonesia.